Selamat datang di Cari Spot, berikut adalah update hasil Unique Friends Open 2022 Babak 8 Besar, Jumat 8 Oktober 2022 pukul 21 lewat 00 WIB, berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Dari Tunggal Putri, Tunggal Putri unggulan pertama Akane Yamaguchi asal Jepang, melaju babak semifinal setelah menyingkirkan Lalinrat Chaiwan asal Thailand, lewat pertarungan 2 game langsung 21-7, 21-6. Dari Tunggal Putra, Tunggal Putra, Hong Kong, Li Cheo Yu, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Tunggal Putra asal Cina, Lu Guangzhou, lewat pertarungan 3 game, 21-14, 11-21, 21-18. Dari Ganda Putra, kejutan terjadi, Ganda Putra terbaik dunia saat ini, Takuro Hoki Yuko Kobayashi asal Jepang, harus menyerah dari Ranki Redi, Chirak Seti asal India, lewat pertarungan 2 game langsung, 23-21, 21-18. Hasil yang sama diraih oleh unggulan pertama dan terbaik dunia saat ini, Dari Ganda Putri, Cheng Hee Chen, Jai Yifan asal Cina, harus menyerah dari tangan Bek Hana, Li Songhe asal Korea, lewat pertarungan 2 game langsung, 21-16, 23-21. Dari Tunggal Putri, Tunggal Putri Cina, Hang Yu, harus menyerah dari Carolina Marin asal Spanyol, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-15. Ganda campuran Cina, Zhang Jiwei, Wang Yakyong, melaju babak semifinal setelah menyingkirkan Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo dari Jepang, lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-18. Ganda Putra Korea, Choi Sol-gyu, Kim Won-ho, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan asal Malaysia, Oh Yesin, Teo Oyi, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-18. Dari Tunggal Putra, Tunggal Putra Dermak, Rasmus Game K, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Kunlawut Kitisan, asal Thailand, lewat pertarungan 3 game, 14-21, 21-18, 21-11. Sementara itu, jadwal pertandingan untuk tim Indonesia akan dimulai pada pukul 9 malam, di lapangan 1, di mana ganda campuran Rehan Novel Kusaryanto, Lisa Ayu Kusmawati, akan menghadapi ganda campuran tuan rumah Tom Gihel, Delpil Delru, dari Perancis, live di Anyus TV, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pemain dari Indonesia. Sementara itu, di ganda putra, Muhammad Soibul Fikri Bagas Maulana, akan menghadapi Lu Changyo, yang pohon dari Cina Taipei, akan dimulai pada pukul 9 malam, head-to-head, kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie, akan menghadapi Kode Naroka, asal Jepang, pertandingan akan dikelar pada pukul 10 malam, head-to-head, sama kuat, satu-sama untuk kedua pasangan. Itu tadi adalah hasil update Friends Open 2022, babak perempat final. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charisport. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati